Intro Bangkit dari pandemi, Perjuangan Owner Keripik Singkom Desa Karanganyar Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran membuat terharu pencinta kuliner. Pesawaran, Bang Awe. Pandemi COVID-19 hingga kini masih merebat di seluruh belahan dunia salah satunya negara yang terkena yakni Indonesia. Sabtu, tanggal 3 April tahun 2021. Dampak pandemi COVID-19 ini juga dirasakan oleh pelaku usaha kecil menengah UKM. Andi Wijaya mengatakan, hampir semua sektor terkena dampak dari adanya COVID-19. Mulai dari sektor kesehatan, pendidikan dan sektor perekonomian masyarakat. Di sisi ekonomi, dampaknya sangat terasa. Yakni, lambatnya roda perputaran ekonomi masyarakat dan menurunnya pendapatan serta daya beli masyarakat, kata Andi Wijaya, pemuda pencinta kuliner asal Kabupaten Pesawaran. Andi menjelaskan, pelaku usaha kecil dan menengah UKM merupakan kegiatan bisnis yang dijalankan oleh perorangan skala kecil. Mayoritas pelaku bisnis UKM adalah pembisnis rumahan yang menjalankan bisnis mereka di rumah. Bisa dilihat juga dari jumlah pegawai atau pekerja yang dibutuhkan untuk mengelola bisnis rumahan ini, biasanya pelaku usaha kecil menengah hanya membutuhkan 1-5 orang pekerja saja ujarnya. Namun di tengah kesulitan itu, masih ada di antara para pelaku UKM yang berusaha bertahan dan mencoba bangkit kembali. Seperti yang dilakukan Iwan, pelaku UKM keripik singkong yang berada di desa Karanganyar, kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran. Diceritakan Andi, kisah Iwan dalam menjalankan usahanya membuat dirinya terharu dan kagum. Iwan mengaku penjualannya merosot tajam hingga 50% karena pandemi COVID-19. Bahkan pada tahun 2020 lalu, Iwan sempat vakum sementara dan akhirnya Iwan kembali memproduksi keripik singkong hingga saat ini, terangnya. Namun saat ini, usaha Iwan justru mengalami peningkatan penjualan sebanyak 10 hingga 20% selama masa pandemi. Tidak hanya itu, UKM keripik singkong milik Iwan itu ternyata memiliki spirit yang luar biasa. Saat ini mereka telah mampu menyerap pekerja baru, jelas Andi. Saya terus terang terharu, UKM keripik singkong ini bisa memperkerjakan orang-orang yang tadinya menganggur hingga bisa mendapatkan manfaat. Ini sesuatu yang luar biasa gotong royongnya. Hebat pungkasnya.